Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Kabar terbaru lepas status janda, bentuk tubuh Ayu Ting Ting jadi pergunjingan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Nama artis dan pedangdut Ayu Ting Ting jadi sorotan pemberitaan lantaran dirinya yang akan menikah dengan Adit Jayusman. Banyak yang penasaran dengan gaun pengantin dan ukuran baju ibu satu anak tersebut. Bahkan netizen penasaran dengan ukuran baju dan bentuk tubuh Ayu Ting Ting. Banyak yang ingin tahu dan menulisnya di laman Instagramnya. Ayu Ting Ting kini tengah menjadi sorotan lantaran kisah cintanya bersama dengan Adit Jayusman. Bahkan kabar mencuat mereka siap menikah tahun ini. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini tengah menjadi sorotan saat dirinya dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih, Adit Pradana Jayusman. Adit merupakan seorang duda beranak satu, ia pun merupakan anak dari salah satu konglomerat tanah air. Kedekatan biduan asal Depok dengan Adit pun menjadi sorotan publik. Bahkan Ayu dan Adit tak lagi menutupi kemesraannya lagi. Kini mereka telah merencanakan pernikahannya. Hal ini semakin kuat dengan tersebarnya foto kedua orang tua Ayu dan Adit yang tengah berfoto bersama di sebuah butik. Bahkan mereka dikabarkan sedang piting baju pernikahan. Foto itu diunggah oleh han akun penggemar Ayu dan Adit di Instagram. Ayu Ting Ting baru-baru ini merilis single terbarunya. Tatitut, Ayu Ting Ting bahagia akhirnya bisa merilis single teranyarnya itu di tengah pandemi. Namun mendadak Ayu Ting Ting merasa sedih. Ada apa? Dia rindu akan keberadaannya di depan penonton dan fans. Namun sepertinya, hal tersebut tak dirasakan lagi oleh dirinya. Di tengah pandemi ini, Ayu Ting Ting belakangan mengaku sering minum air putih dan madu untuk menjaga kesehatan apa yang membuat Ayu termotivasi. Dia pun selalu menjaganya. Ayu Ting Ting menjadi salah satu pedang dut yang sangat menyayangi dan ramah kepada penggemarnya. Sedihnya, di masa pandemi dia tak bisa merasakannya. Jumpa dekat dengan fans. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.